R1 GYT RV-R46, tribute spesial dari Yamaha untuk Valentino Rossi. Demi merayakan karir legendaris, bintang dan ikon MotoGP, Valentino Rossi, Yamaha Motor Eropa menghadirkan R1 GYT RV-R46 edisi khusus. Yang dirancang dengan spesifikasi unik perjalanan gedakter sepanjang mengarungi kejuaraan dunia Grand Prix selama 26 tahun. Sosoknya pun paling menonjol dalam sejarah balap motor bergensi dunia ini. Pencapaian gemilarnya, di kelas MotoGP, 250cc dan 125cc, mencakup 9 gelar juara dunia, 115 kemenangan, serta 235 podium selama melakoni start balapan sebanyak 425 kali. Untuk menghormati jasa besar Rossi kepada, pabrikan Garputala, Yamaha membangun R1, dengan mengenakan livery istimewa, yang diproduksi oleh Aldo Dudi, teman sekaligus desainer helmnya. R1 GYT RV-R46 menampilkan suku cadang spesifikasi GYT RV-R2022, dan fitur unik yang semuanya merupakan hasil langsung dari pengembangan Yamaha World Superbaik atau WSBK. Motor dibekali V-Ring serat karbon baru, dan subframe belakang karbon, dengan kapasitas tangki bahan bakar ditingkatkan menjadi 22 liter, semuanya dirancang sembari mempertimbangkan penghematan berat. Cakram Rembrembo juga telah dikembangkan untuk menghasilkan daya henti yang luar biasa, sedangkan Echurex 140, dari Magneti Marelli, berkinerja tinggi menghasilkan pengiriman tenaga kelas dunia. Pasar motor gede, atau MOGE, di Indonesia terus bertambah pilihannya. Kali ini, Honda Motor, menghadirkan motor Supersport Anyar sebi RR 1000 RR. Air Fairblet, di tanah air. Motor yang mengadopsi banyak teknologi dari motor MotoGP ini, terinspirasi dari RC2-13V, dan RC2-13VS. Dengan desain yang aerodinamis dan agresif, motor ini dibekali mesin 4 silinder. Paling bertenaga, dengan konfigurasi yang sama, dengan Honda RC2-13V. Mesin 999,9 cm3 DOHC 4 silinder segaris, mengalami banyak peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya. Konfigurasi mesin ini sama persis dengan RC2-13V, dengan bore kali stroknya yaitu, 81 mm x 48,5 mm. Tenaga maksimalnya naik menjadi 160 kW pada 14.500 RPM, sebelumnya 141 kW. Lalu, torsi maksimal mencapai 113 Nm pada 12.500 RPM, semua fitur yang diaplikasikan pada model ini pun bertumpu pada mesin dan teknologi sasis yang mendukung sensasi berkendara di sirkuit. Oshiyuki Inuma, Presiden Direktur AHM, mengatakan, CBR 1000 RR. Air Fairblade, merupakan motor super sport terbaik Honda CBR series yang didesain dengan kinerja dan kekayaan fitur yang belum ada sebelumnya untuk sebuah motor yang siap dikendarai di jalan raya, maupun di sirkuit. Kami menghadirkan Honda CBR 1000 RR. Air Fairblade dengan kesempurnaan menyeluruh, untuk para pecinta big bike di Indonesia, terutama pecinta speed, Ujar Iyuma, dalam keterangan resminya, ada dua varian yang ditawarkan, tipe STD dan SP. Untuk STD, tersedia warna hitam dan dibanderol Rp 990 juta OTR Jakarta. Sementara tipe SP, hadir dengan warna khas Honda Tricolor dan harganya tembus Rp 1.100.000.000 untuk OTR Jakarta. Suzuki, belum lama ini, resmi meluncurkan motor baru sport touring, yakni GXS1000GT. Moge ini dibuat dengan desain yang sangat berbeda, dari model GXS1000GT. Suzuki membekalinya dengan mesin K5 naked bike GXSR. Tapi, dibungkus dengan fairie. Meski terlihat seperti motor sport, tapi, posisi duduknya dibuat tegak dan lebih nyaman. Dikutip dari MotorCyclingus.com, GXS1000GT hadir sebagai alternatif. Pengendara motor ini sangat dimanjakan dengan kenyamanannya. Desain jognya lebih baru dan lebih gauh, toping juga lebih ringan, dan ada situasi terus kontrol. Selain itu, bisa dikoneksikan dengan smartphone untuk melihat peta, menerima dan membuat panggilan telepon, mengontrol musik, dan lainnya. Sistem pencahayaan tidak seluruhnya. GXS1000GT juga sudah disematkan teknologi seperti penggunaan drive system atau SIRS yang bisa menyesuaikan karakter motor dengan kondisi jalan. Perbedaan utama dari GXS1000GT adalah windscreen yang besar dan firing yang melindungi pengendara dari terpaan angin. Suzuki menyebutkan, windscreen, firing, dan spion baru, telah didesain untuk efisiensi aerodinamis, guna mengurangi kelelahan pengendara dengan berjam-jam pengujian di wind tunnel. Masih banyak fitur lainnya yang terdapat pada GXS1000GT, seperti Suzuki Fraction Control System atau STCS, Suzuki Drive Mode Selektor atau Mesingkat SDMS, Quick Shifter, Rem ABS, dan masih banyak fitur lainnya lagi. Suzuki GSXS1000GT dibanderol dengan harga Rp 11.599.000 atau sekitar Rp 225 jutaan. Motor ini dipanggarkan di Indonesia. Selain itu, motor ini juga akan menggantikan GSXS1000F.